Halo semuanya, sawadikrab. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kasus pembunuhan seorang ibu dan juga seorang putri di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu masih belum menemukan siapakah pelakunya tapi sudah ada beberapa keterangan dari kepolisian bahwa mereka mengatakan, sudah ada titik terangnya. Ini bisa terlihat dari sejumlah saksi. Awalnya ada lebih dari 20-an tapi sekarang kita lihat ada sekitar di bawah 10 saksi mungkin 5-7 yang diperiksa secara intensif. Salah satu saksi yang menurut aku paling banyak diperiksa adalah suami dari korban dan juga ayah dari korban, Pak Yosef di sini. Semakin banyaknya pemeriksaan ke Yosef di sini bukan berarti ini adalah jaminan dia adalah pelakunya tapi kalau kita melihat dari berbagai macam kasus terutama kriminal di Indonesia umumnya adalah orang yang sering banyak diperiksa statusnya itu kemudian eh tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Itu adalah kejadian kalau kita flashback dari hal-hal lainnya. Tapi sama sekali ya, ini bukan berarti aku menghakimi bahwa Pak Yosef adalah pelakunya. Nah tapi di sini ada beberapa hal yang aku nggak bisa menutup mata kalian pun juga sama. Banyak orang yang berpendapat bahwa sepertinya Pak Yosef ini sedang menyembunyikan sesuatu hal begitu. Apalagi kalau aku tangkap ya dari berbagai media masa yang mewawancarai Yosef di sini aku melihat bahwa sepertinya dia ini cukup terbuka dengan media masa karena biasanya kalau ada seseorang yang baru kehilangan orang yang dicintai itu biasanya mereka itu kan tidak punya energi untuk ngomong di depan media. Itu sebagian, tidak semua orang seperti itu kan ya. Dan sepertinya Pak Yosef ini masih punya cukup energi untuk melakukan wawancara dengan berbagai media. Hari ini aku bandingkan ada wawancara Pak Yosef yang menurut aku unik adalah di iNews dan juga Metro TV. Pertanyaannya adalah sama ya. Pertanyaannya adalah minta diceritakan bagaimana menemukan, melihat pertama kali kedua korban yang merupakan istri dan juga anaknya. Kita sudah bahas ini berkali-kali tapi ternyata setelah aku telisik lebih dalam ternyata tidak sesimpel itu. Oke, coba kita bahas yang pertama dulu ya. Mungkin yang pertama, kalian masih ingat ini adalah wawancara dengan Metro TV pertanyaannya adalah respon pertama kali pada saat melihat lokasi kejadian. di Subang, Jawa Barat. Saya udah itu langsung lapor ke kosek. Jadi belum ditemukan? Saya belum menemukan dimana anak saya karena di sangga saya di sangga saya kuncinya ada yang diambil cuma dibuka. Jadi saya nggak mengetik mobil. Jadi belum ditemukan ya Bu juga? Belum. Setelah pulang dari kosek saya kesana ada anak-anak yang silap. Pak, itu silap. kakinya ke atas. Oke. Setelah pulang dari polsek anak-anak itu mungkin tetangga atau orang-orang sekitar itu ada kakinya di atas. Kan dari sini kita menangkap bahwa Pak Yosep itu sebenarnya kalau secara keterangan ini dia tidak melihat yang pertama kali dong. Karena dia hanya melihat kondisi rumah yang sedang tidak oke tidak tidak kondusif ada darah di mana-mana langsung kabur ke polsek. Di sini keterangannya seperti itu. Mungkin kaburnya dengan RT atau dengan siapa itu ada keterangan lainnya. Tapi yang aku tangkap di sini adalah dia tidak melihatnya secara langsung. Berarti yang melihat pertama kali bukanlah Pak Yosep sebenarnya. Cuma yang menemukan kondisi rumah itu adalah Pak Yosep. wawancaranya di Metro TV di 19 Agustus. Nah, sekarang berikutnya adalah wawancaranya di I News TV juga sama. Ini tayangnya 19 Agustus. Kita simak pernyataan Pak Yosep ya. Begini saya mau golf ke Bandung ke Selopur pulang untuk ke depan perangkat ke Bandung di Kisah Jog di Kisah Jog Oke. Saya mau golf ke Bandung. Kalau aku tidak salah dengar ya. Kita lanjutkan lagi dulu ya. Pas lokasi di rumah ya gitu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena ini masih sama-sama di hari yang sama ya. Tayangnya ini 19 Agustus. Mungkin Pak Yosep sudah merasa capek menjelaskan kronologi ke banyak orang ke banyak media ya dia ngomongnya ya gitu. Itu yang kemungkinan pertama. Yang kemungkinan kedua adalah Pak Yosep mungkin karena saking banyaknya menerima tawaran interview ini tayangnya 19 Agustus aku lihatnya dari Youtube nggak tahu di Indonesia tayangnya jam berapa tapi menurutku ya tidak jauh berbeda lah. Paling beda beberapa jam aja gitu. Artinya kan apa ya mungkin capek atau juga mungkin Pak Yosep ini sedang mungkin lupa lupa melupakan kronologi bukan melupakan tapi lupa kronologi yang sudah disiapkan ceritanya mungkin atau lupa beneran kejadiannya seperti apa karena mungkin ini adalah suatu hal yang shocking buat dia. Itu adalah beberapa kemungkinan yang aku tangkap disini dari Pak Yosep. kemudian dari berbagai data aku kumpulkan bahwa Pak Yosep ini kan tidak tinggal bersama lagi ya dengan si korban. Jadi dia mau main golf ke Bandung jaraknya memang tidak jauh walaupun masih tinggal satu desa sekitar 20 menit jarak antara rumah istri muda yang dia tinggali bersama dengan istri tua yang korban itu jaraknya sekitar 20 menit. Oke. dan dateng pagi-pagi kemudian menemukan keadaan rumah yang tidak kondusif lalu melapor ke kepolisian. Oke. Ada beberapa kemungkinannya karena kita bahas ini kan masalah kemungkinan dan juga analisa bukan ini menghakimi kan ya kalau memang seandainya Pak Yosep adalah pelakunya menurut aku amannya adalah seharusnya bukan dia yang menemukannya. kalau seandainya nih Pak Yosep ini terlibat gitu ngapain dia dateng pagi-pagi ke rumah dan melaporkan lebih baik ya biar orang lain aja yang menemukannya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ini kayak apa ya mungkin karena dia adalah seorang suami dan juga seorang ayah di fikirnya kemungkinan yang lain adalah pada saat dia yang melaporkan dia yang menemukan mungkin dia bisa mengontrol mengontrol semua hal lah yang ada di sana sebelum orang lain yang menemukannya karena kan kita tidak bisa menutup mata ada banyak orang di luar sana yang sepertinya menuduh bahwa Pak Yosep ini ikut andil di kasus pembunuhan ini tapi sekali lagi ini belum keputusan dari kepolisian ini masih terus dilakukan penyelidikan itu adalah menurut aku yang agak sedikit visi di sini bagian berikutnya lagi adalah interview yang menurut aku juga agak sedikit aneh dengan Pak Yosef apa itu ini mungkin aja bisa salah satu indikasi atau hanya sekedar bahasa-bahasi malah Pak Yosef ini ditanyakan tentang bagaimana harapan dengan kasus ini malah Pak Yosef mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terima kasih kepada Kapolres kepada petugas semuanya padahal kan ini kejadiannya di 19 Agustus kan ya wawancara ini dan kejadiannya itu 18 Agustus tapi sudah mengucapkan terima kasih coba kita simak dulu mengapresiasi mengapresiasi dan sangat dan sangat melahirai dalam hal terima kasih di lapangan saya sangat terima kasih kepada Kapolres termasuk Kapolres datang ke lokasi rumah saya sampai ketemu saya juga terima kasih sekali lagi kepada siap pemulihias yang begitu luar biasa memperhatikan keprihatinan masyarakat yang ada di daerahnya gitu aja baik oke respon yang unik ya menurut aku disini mungkin karena kalian tahu juga hubungan antara Yosef dengan almarhum korban sang istri juga kan tidak harmonis kan walaupun pernikahan sudah lebih dari 30 tahun mungkin sudah tidak ada lagi getaran-getaran cinta akan kehilangan begitu itu adalah kemungkinan yang pertama kemungkinan yang kedua adalah mengapa mengucapkan terima kasih di momen pada saat setelah sesaat gitu kan karena kan gak sampai sehari baru mengetahui terjadinya pembunuhan ini yang kedua adalah mungkin bahwa ini adalah masalah budaya gitu ngerasa ya tersanjung aja tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak oke tapi biasanya kalau aku meletakkan diriku kepada Pak Yosef begitu pada saat ditanya dengan pewawancara begitu harapanku ya kalau ditanya harapanku apa ya aku ingin segera ditemukan pembunuhnya siapa mungkin aku dengan emosi aku mungkin bisa bilang mungkin kayak Yosef ya Yosef itu kan juga anaknya agak sedikit emosional beberapa kali gitu mungkin seperti itu ya pokoknya aku mungkin bilang kalau seandainya itu terjadi pada istriku atau anakku aku mungkin bilang pokoknya aku mau temukan dia sekarang juga aku akan cari mungkin seperti itu emosional tapi disini Pak Yosef itu cenderungnya temang bisa mengontrol diri padahal ini belum sampai sehari setelah kejadian oke analisaku ini sama sekali bukan untuk menyudutkan Pak Yosef sebagai seorang pelaku pembunuhan bukan sama sekali tapi ada kemungkinan ada beberapa keterangan yang kita tidak tahu karena sudah masuk dalam BAP ya berita secara pemeriksaan yang mungkin Pak Yosef itu sudah ada apa ya mengetahui siapa yang diculigainya begitu oke kita lihat nanti seperti apa tapi kita harus menghargai semua proses dan aku sarankan buat teman-teman di Indonesia kita boleh punya berbagai macam spekulasi dan juga teori macam-macam untuk membahas kasus ini tapi ingat ada Azaz Praduga tak bersalah yang artinya kita tidak boleh menjatuhkan verdict hukuman gitu atau tuduhan ke seseorang tanpa bukti yang jelas yang pasti kita berharap Mabes Polri terus juga Polres Subang bahkan Polde Jawa Barat juga semoga bisa menemukan siapa sih pelaku sebenarnya yang sangat keji ini udah lebih sebulan loh ini huh oke I think that's all thank you for watching tinggalkan komentar kalian mengenai video ini dan kira-kira kapan ya berapa lama lagi ya kita akan tahu siapa pelaku dari pembunuhan keji ini terima kasih sudah menonton tinggalkan juga like dan juga subscribe channel youtube ini kapan klub bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih